Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Adi beri channel disini kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti lampu sen atau lampu rating yang putus ini kebetulan punya ini mobil terus yang sebelah kiri atau dari sini sebelah kanan yang sebelah penumpang ini mati bagaimana cara menggantinya cara menggantinya cukup mudah sekali simak video berikut ini jangan kamu skip skip nah ini dia check it out nah mati itu guys yang sebelah kanan kalau dari arah depan nah itu yang sebelah kirinya hidup nah ini harus kita ganti guys ganti saja dengan lampu bawah kelam seperti aslinya nah ini bisa kamu dapatkan di toko-toko online atau di toko spare part mobil oke kita simak cara menggantinya yuk check it out nah ini dia kalau kita lihat dari dekat ini yang sebelah kiri nah ini dia mati guys ini yang belakang nah ini hidup nah kalau dia salah satu mati pasti pasti kedipnya seperti ini ya cepat ya agak cepat tik 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 nah itu berarti ada yang mati guys nah ini dia kita ganti dengan lampu boklam biasa seperti ini bentuknya kuning guys nah ini harganya cukup murah hanya 5 ribu rupiah nah ini dia seperti ini oke langsung saja kita pasang yuk oke kita buka dulu bagasi atau kap mobil depannya nah ini sudah terbuka guys langsung saja kita menuju ke bagian sebelah kiri lampu nah itu ya guys ada nah ini bisa kamu rogoh saja dengan tangan kamu itu kelihatan ada mentelung-mentelungnya nah seperti jendula nah ini oh sudah dibuka mas kok dibuka lagi sih nah ini nah ini ada kesalahan teknik ini guys nah ini aturan tadi depan ini ya nah oke kita lanjut nah itu dia tinggal kamu putar ke arah kiri ya dudukannya itu terjangkau sekali dengan tangan kamu nah tinggal kamu putar saja ke bagian kiri kemudian kamu tarik ke luar nah ini dia guys tadi yang mau aku pasang yang led karena agak berbeda aku ganti yang seperti hasilnya nah ini kita tarik saja kalau sudah kamu putar nah ini dia pelan-pelan guys mungkin agak sedikit nyantol dikit karena tangan aku agak sedikit besar agak sedikit nyempil ini tempatnya jadi agak sedikit nyantol-nyantol nah ini dia guys lampunya nah itu ya putus oke tinggal kamu putar nah ini putar ke kiri kemudian kamu tarik nah ini kemudian kita pasang yang baru nah seperti ini guys secara ini cukup mudah tinggal kamu tekan kemudian kamu putar ke arah kanan nah sampai nah ini kamu masukkan kamu tekan ke arah kanan ya kemudian kamu tes apakah bolanya bisa dicabut kalau tidak bisa dicabut berarti dia sudah benar memasangnya nah ini sebelum kita pasang kita tes dulu nih guys apakah lampu bolanya hidup atau mati nah ini kita coba ya kalau sudah positif hidup baru kita pasang kembali kita masukkan kembali caranya cukup mudah nah ini nah kemudian kita masukkan kembali seperti tadi cara lampu pasang dengan kamu masukkan kemudian kamu putar ke arah kanan sampai terdengar bunyi klik atau klik nah berarti dia sudah mengunci ya ini agak sedikit susah tapi tidak terlalu susah banget guys tinggalkan putar saja nah oke kalau sudah terkunci atau dia seperti mengunci nah ini berarti sudah benar nah ini guys kalau sudah seperti ini sekarang kita coba kita coba hidupkan lampu wajahnya oke kita lihat ke depan apakah dia hidup atau kedipnya stabil guys nah seperti ini guys kalau seperti ini dia kedipnya stabil berarti tidak ada yang putus ya nah jadi nanti ciri-cirinya kalau lampu itu sen itu putus putus jika kamu gunakan misalnya kamu belok ke arah kiri atau kanan itu nanti bunyinya kalau dia ada yang putus entah itu depan atau belakang itu bunyinya cepat guys klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik nah ini dia guys sudah benar oke kalau sudah benar sudah hidup jangan lupa kembali kamu tutup kembali kap mobilnya ya oke demikian guys caranya cukup mudah bukan bisa kamu praktikan atau bisa kamu coba dirumah oke semoga bermanfaat sampai berjumpa kembali di dalam waktu dan kesempatan jangan lupa kamu like dan subscribe dulu di video channel ya karena semuanya itu gratis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawah cakap